ini adalah bisa hidupin baik KTP ya kita lihat bener bisa KTP bisa caranya gimana nih ini sobat-sobat semuanya jumpa lagi dengan kami disini ketika di channel YouTube blogger Kawi kali ini kita berada di select ride Bandung nah disini banyak motor listrik terutama ada Uwin Fly nah pagi kali ini kita akan menginformasikan salah satu produk baru dari Uwin Fly yang tentunya bentuknya masih seperti apa namanya ya motor-motor yang lucu-lucu kemudian layar nanti kita lihat seri apa yang baru saja dikeluarkan oleh Uwin Fly di select ride Bandung ini tapi inilah Uwin Fly nya Uwin VT 80 kita pernah lihat ini di PRC waktu itu nah buat sobat kawan yang kemarin lihat ini video di PRC ini di 80 ini ada di select ride Bandung nanti kita akan ngobrol dengan temen saya yang sering saya ajak konten juga kita ketemu Kang Derry ini dia Kang Derry Oh Pak Tommy lihat Kang Alhamdulillah nah Kang Derry ini saya pernah ngomong udahlah sebutlah jualanmu dimana jualan dia ada di select ride Bandung oke dan disini di depan kita ada T80 ini produk baru ya ini masuknya produk baru ini 2024 ini masuknya motor atau sepeda listrik motor listrik motor listrik motor listrik motor listrik jadi ini masuknya motor kita akan ngobrol sama Kang Derry spesifikasi yang dipunya oleh T80 dari Uwin Fly apakah kecepatannya baterai nya kemudian jarak tempuhnya berapa nanti kita ngobrol dengan Kang Derry termasuk juga garansi nya Kmuşdi dendrog dan kan dan jadi professionals dalam terus ini ya Kang ya ini mengusung tema girly buat cewek ini kalau coba kayak ini imut ya temanya klasik ya retro lah ya cocok memang buat buat cewek ya warnanya juga tapi ada warna yang kayak kalem ya kalem coklat hitam biru tapi ini khusus warna memang betul banget warna ini ini girly lah orange ya oran-oran biru aduh terus lampu depannya lebih LED tuh LED semua lampunya sama-sama ada bunyinya ada lebih kalem bunyinya sekarang ya Oh yang sebelumnya kan titit sekarang jadi ini kita kan sering kalau dahsyen kiri terus kiri ngasih tahu ya kalau buat yang perempuan mungkin lebih diingetin ya ingetin ya jangan kiri belok kanan ya oke bagian depannya sudah cakram ya udah cakram bagian depannya yang belakang masih tromo Oke yang belakang sudah cakram ini yang depan 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 depannya cakram miring berapa nih paling 10 10-10 ya jadi depan yang sebuah jadi enggak terlalu gede ya buat cewek ya aman ya aman terus ini kan apa namanya untuk saat ini belum belum ya lu nggak kayak gini nih belum belum ada ginian kan polos aja belum ya betul nih kecil nih umur belum kayaknya ini banget anak ke sekolah gitu ya cocok banget ya buranya kayaknya kecil ya buat anak-anak kayak kalau buat dewasa kayaknya gede-kecilan kekecilan jadi ini kalau blab sorry nih ya buat ibu-ibu yang sebelumnya anak karena tidak ada belakangnya ini senderanya jadi anaknya bisa kakinya bisa ke situ nah ini memang cocok banget mengantar anak sekolah pulang pergi jemput ya untuk kantor untuk anak-anak sekolah betulnya gue ini masuk sekolahan atau tidak terbanyak lu fara nya yang terlalu belakang ada tulisan you in fly ke-80 ya kan ya ke-80 ini dan ini juga udah berarti memang sudah mulai apa namanya ceritanya gak asal buat ya dulu kan main temennya sedikit ya ada perbaikan-perbaikan ya Oke bagian belakang dan belakang LED ya udah LED LED juga lampu belakang LED tuh send juga ini dia danil Oke kalau diri nyalah nggak yang tengah ini Oh ini hanya sebagai manis yang ini kalau kena cahaya nyala ya dan ini juga tuh lampu rem belakang masih tromol yang masih tromol masih tromol masih tromol masih tromol masih tromol oke ring berapa belakang sama 10 juga jadi ring depan belakang itu 10 depannya sudah cakram belakangnya masih tromol ya Oke ini panelnya di MED apa saja ini ini speed buat speed ini odometer ya odometer sama jarak tempuh perhari jarak tempuh lalu perhari ini indikator baterai bar masih ya bar masih bar ini speed ada tiga Oh tiga ini satu dua tiga instrumennya masih sama nih masih ini untuk lampu jauh dekat ya ini lampu Sen ini klakson klakson ini tombol p pd ya tombol parkir ini terus kontrol aku sekolah konsontrol ada Hai nah dia debu kontrol ini aja ya lepasin ya tuh oh Oh bisa lepas tangan terus mati ini ada nih lampu ini lampu senja ini lampu utama Oke ini kan disini tombol speed betul ya oke nah ini ada bus kontrolnya seperti kami Jadi misalnya, iseng ya, sampai tangannya ya. Tuh, atau mau garuk-garuk gitu ya. Hehehe. Jadi ini ada push control-nya motornya gini. Nah, lebih hanya lagi di ini nih kuncinya. Coba kalian diri. Nah, ini T80 ini udah NFC ya. Iya. Ini dikasih dua kunci sama dua kartu NFC-nya. Iya. Ini bisa ditempel, ditempel. Katanya KTP bisa juga? Betul. Bisa diganti KTP atau ITOL, nanti di pairing. Bisa? Bisa. KTP kita gitu kan, ditempel gini bisa? Bisa. Bawa KTP. Bawa sih. ITOL juga bawa. Nanti di pairing. Hah? Di pairing. Biasanya kita kasih tau ke konsumen, nanti mau pairing KTP atau ITOL, nanti dikasih tau. Kasih tau ya? Betul. Pas beli kasih tau ya? Jadi tempat cawe kalau misalnya tidak mau pake ini, tidak mau pake ini, tapi pengen pake ITOL ini disimpan takutnya hilang kan? Tuh. Takutnya hilang, bisa pake ITOL. Atau bisa juga dompet aja KTP-nya. Kalau dompetnya nggak terlalu tebel, bisa. Tinggal tempel dompet doang gini. Kemajuan lagi nih. Hehehe. Dulu cuma NFC dulu? Iya. Sekarang bisa IKTP, ITOL, bisa. Mau kunci. Ini otomatis alarm udah nyala. Hehehe. Kalau dulu kan pake remote ya. Oh iya. Matiin, nyalain. Oh ini otomatis? Ini otomatis. Ini otomatis. Otomatis nyala. Ini otomatis nyala, ini sensitif banget memang. Kalau yang dulu kan suaranya berisik banget dulu kan. Oh ini lucu ini. Otomatis kunci ya, ban belakang. BLDC-nya ngunci. Ini ada port USB di sini nih. Ini port USB nggak? Ini liat nih 5-tech, liat nih. Seperti biasa ya. Lumayan luas. Lumayan luas ya. Untuk ngangkut bareng-bareng. Aperkiri. Balon juga bisa. Jalan bisa. Belancaan bisa. Tidak. Tidak telan juga ya. Tidak telan juga. Oke, kita lihat. Coknya ya. Bukanya di sini. Oke, lihat tuh. Lumayan luas. Lumayan luas ya. Helm standar lah masih masuk. Helm standar masuknya? Masih masuk. Masih masuknya. Helm half-face ya, yang half-face. Lumayan ya. Nge-charge-nya di sini pak. Sekarang bukan di luar lagi. Yang tipe T80 ya. Oke. Berarti nge-charge-nya di sini. Di sini, ini ada usus kabel. Kembangnya dia nih. Dia nih. Jadi, kabelnya masuk ke sini ya. Betul. Oke. Lagi-lagi juga nih. Ya. Jadi, kertasnya tidak di luar lagi. Betul. Kertasnya juga ada di dalam. Jadi, misalnya kehujanan aman. Ya. Si adaptor bisa dimasukin sini. Betul. Taruh dahulu. Oke. Jadi, adaptornya masuk ke sini. Yang kemarin cuma kabelnya aja kan? Ya, kabelnya. Oke. Oke. Cakep. Ini peningkatan juga ya? Alhamdulillah. Ada peningkatan. Peningkatan juga kan? Peningkatan. Oke. Nah, Kang Dery. Dinamonya berapa watt ini? Ini di 1200 watt. 1200 watt. Oke. Biasanya di dudukkan 1000 watt. 1000 watt. Sekarang 1200 watt. 1200 watt. Baterainya berapa nih? Baterainya masih SLA. 60V 20A. 60V 20A. 60V 20A. Nah, kita sering nyoba motor dengan 60V itu buat ditanjakan agak susah. Betul. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Apalagi ini cuma 20A ya. Betul. Oke. Jadi kalau mau nanja, jangan bilang bisa 45V. Ini makrobat ya. Playover masih bisa ya. Masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus, ini Kang. Apa namanya? Jarak tempuhnya berapa nih? Jarak tempuh kalau di brosur 60V. Eh, 60km ya. 60km ya. Tapi kalau realnya, 40km ya. 40km ya. Jadi, jarak tempuh yang ada di brosur-brosur itu, itu menyesuaikan sama berat badan kita. Betul. Ya. Sama cara ngegas kita. Itu bisa sesuai dengan brosur, bahkan lebih dari brosur kalau cara memakai kita. Kecepatan juga berpengaruh. Enggak. Kontur jalan. Betul. Kontur jalan juga berpengaruh. Pengaruh ya. Jadi enggak sepenuhnya sobat kaya memaksa untuk setelah brosur. Betul. Karena bisa iya, bisa tidak. Enggak, enggak. Oke. Kalau jarak tempuhnya nih, udah 60km, paling paling maksimal 40km ya. Kalau 40km, 50km lah ya. Sebaiknya. 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 Chargernya ini berapa jam, Kang, Dery? Ini kalau baterai SLA itu, durasinya memang lebih lama ya. Nah. Dibanding baterai litium. Oke. Ini untuk SLA ini kalau dari kosong, tapi tidak disarankan sampai... Oh, enggak boleh. Betul. Dari kosong itu bisa seharian. Wah, seharian. Ini satu barnya tuh. Satu barnya? Anggap, estimasi ya, kurang lebih 4-6 jam. 4-6 jam. Satu barnya. Betul. Wow. Satu barnya. Satu barnya. Tidak disarankan sampai kosong, minimal habis dua barnya itu langsung di cas. Emang chargernya berapa buat ini? Betul. Chargernya kecil ya? Ya, kecil. Tiga ampere ya. Tiga ampere? Kecil. Pantes lama sih. Iya. Kalau mau cepat berarti nambah. Tiga ampere ya. Jadi ini chargernya benar seperti ini kecil. Ini cuma tiga ampere. Jadi buat buat KW kalau bisa pakai, sebenarnya langsung charge ya. Betul. Jangan nunggu besok pagi, besok pagi. Habis pakai, istirahat sebentar, di charge. Terus satu lagi, nggak boleh overcharge ya Kangnya. Tidak boleh overcharging. Kalau bisa disarankan di charge-nya itu pakai jeda Pak. Pakai jeda ya. Pakai jeda. Kalau nggak mau nunggu pakai itu ya. Pakai timer. Pakai timer. Ini dia. Dan SLA ini di, ini biasanya nggak sama-sama ini ya Kang ya. Ternyanya ya. Ya, cuma nggak ada persentase. Nggak ada persentase ya. Kecepatan masalah berapa nih Kang? Kecepatan maksimal kalau tanpa beban di 60 km. Kita lihat nih. 58. Ini di speed 3. Oke, speed 3. Tanpa beban ini ya. Ya. Ya, kalau dengan beban mungkin 50-55 lah ya. Kurang lebih. 50-55 ya. Jadi, cocoknya emang untuk city riding ya. Betul. Antar jemput anak cocok. Betul. Belanja cocok. Belanja. Jualan. Starling. Topi keliling. Topi keliling. Topi keliling. Cocok nih ya. Karena memang, bentuknya memang dibuat untuk tidak untuk tanjakan. Tanya harga Kang Kang. Harganya berapa nih Kang? Ini harga di 7.300.000. 7.300.000? Tuh. Beneran? Iya. Off the road ya. Off the road ya. Off the road. Karena memang. Ini sepeda atau motor? Masih proses ininya. Ini sepeda atau motor? Motor. Murah banget 7 juta? 7.300.000. 7.300.000 off the road. Gue inget dulu T3 itu di atasnya 10 ya. T3 9 juta sampai 10 ya. Iya kan? Ini sekarang 7 juta ini. 7 juta. Waduh, 7 juta nih. Bawa pulangnya 7 juta nih. Eh, bisa kredit nggak sih? Ini. Untuk sementara belum. Belum yang ini belum. Karena kalau kredit, leasing tuh ada jaminannya. Oke. Jaminannya. Ini belum. Kartu kredit? Kartu kredit bisa. Sake. Nah, Sobat Kawi ini harganya 7 juta? 300. 300. 300 aja. Nanti kalau udah keluar surutnya boleh dibantuin nggak? Boleh. Bisa dibantu. Tinggal datang ke dealer kami, kita pasti bantu. Pasti bantu ya? Betul. Untuk surat menyuratnya ya? Surat menyuratnya. Apa? Faktur kendaraannya sampai proses STNK, BBK. Oke. Dan itu ada biaya lagi kan? Ada biaya lagi pasti. Jadi 7 juta 300 tuh pasti off the route ya. Artinya belum ada surat-suratnya. Nanti kalau sudah keluar surutnya, baru boleh ngurus surat-suratnya. Makanya kita saranin dipakainya hanya untuk. Komlek dulu ya. Makanya berbelanja. Betul. Antara nasma deket-deket. Gitu aja. Om ini, sorumnya dimana sih Om? Namanya tadi kan? Select Ride. Select Ride, Bandung. Di jalan apa nih Om? Kita ada tiga cabang. Ini? Kita ada tiga cabang. Ini cabang utamanya di Jalan Ibu Inggit Garnasih, di nomor 70 atau Ciato. Ciato. Cabang yang keduanya di Jalan Garuda, nomor 90. Cabang ketiganya di Balenda. Simpang Balenda. Simpang Balenda. Jadi ada... Garuda ada satu lagi? Ada satu. Ini pegang. Nambah mana lagi? Nambah lagi? Mudah-mudahan nambah lagi. Nah sobat kami kalau mau melihat, kemudian megang-megang, silahkan datang ke Ciato. Kemudian di Jalan Garuda. Jalan Garuda sama Simpang Balenda. Simpang Balenda. Kalau di teman di Kabupaten ya? Betul. Kita ambil Selatan, Balenda. Harganya masih bulan itu enggak? Harga kalau yang tadi itu udah harga oke. Sudah ngepress? Sudah ngepress banget. Kita kasih harga ngepress. Ngepress ya? Ngepress. Nanti kontaknya... Siapapun akan saya tulis. Biar kontak saya, saya dikira apa jual. Enggak pernah jualan enggak ya perasaan? Di chat. Oh margenya berapa om? Jualannya di mana? Enggak pernah jualan kita ya sobat kalian semua ya. Nanti kontaknya dari Selekret akan kita cantukkan di kolom deskripsi. Dan saya lagi, ini bukan apa namanya ya? Bukan si Edos enggak? Di Edos enggak? Enggak pernah kan? Kita kan friend ya. Betul. Kita... Solmet. Solmet. Oke. Ini kita lihat posisi mengendari saya dengan motor ini. Kawi ini posisinya enak kan ya? Lumayan. Tinggi seharus nampak tanah ini loh. Napak tanah. Cocok buat... Cocok ya? Ibu-ibu. Iya, ibu. Jangan... Apa namanya? Jangan yang setinggi keatas Kang Diri itu naik kayak ginian ya? Apalagi yang... Oke. Nah ini posisi gini. Nah ini kita akan rasakan mode mengendarai satunya seperti ini. Huh. Masih ada nyentak. Betul. Masih ada nyentak. Hati-hati. Jadi harus lebih halus. Hati-hati ya. Jadi harus pelan-pelan. Lihat nih. Ini bagi yang... Ceketan sini, deketan sini. Ceketan sini. Bagi yang baru pertama kali mengendarai motor listrik. Motor listrik. Itu jangan kayak motor bensin biasa diginiin ya. Tapi kita elus. Jengit halus ya. Ini kan kalau motor bensin diginiin langsung... Nggak ngedat ya. Betul. Tapi kalau motor bensin gitu ngedat. Berarti tangannya harus pelan-pelan gini. Nah. Nih ya gini nih. Oke jadi hati-hati ya. Ini yang kedua. Tuh. 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 Jadi kalau nggak biasa. Di apa di macet kita. Biasanya yang jadi perlu adaptasi pada saat macet atau pada saat putar balik. Tuh. Karena di motor listrik itu rata-rata semua ya Pak ya. Ada sensor ya. Betul. Cut off sini. Kalau di rem nggak bisa digas. Ini nggak bisa digas nih. Nih ya. Ini berkendara. Ini nyendat gini ya. Ini dia nih. Nah ini mode tiga. Kita mode tiga. Nyendatan pertama. Ya. Jadi lebih nyendat yang pertama. Ini posisi mengendarinya enak nih. Nampak kaki sama sini kok. Ya enak ini. Posisi mengendarinya. Nyaman. Nah sobat kami tadi kan ada. Fitur ngidupin pakai. KTP. Minkang beri. Ntar iklan doang. Takutnya iklan doang. Bisa ngidupin pakai KTP ya. Nah kita lihat. Bener bisa KTP? Bisa. Caranya gimana nih Pak. Oke. Ini NFC nya kita tempelin ya. Iya. Kita tempelin ke sini. Sambil tekan rem belakang. Iya. Biasanya kurang lebih 10 sampai 15 detik. Oke. Nanti muncul kode di speedometer nya. Kita tunggu ya. Nah ini langsung tempel. Oke. Tempel langsung. Coba coba. Ini tak ambil dulu. Ntar boongan nih. Ini KTP ya. KTP ya. KTP. Balik aja. Tuh lihat tuh. Nggak iklan doang kan. Tuh. Atau dompetnya nggak terlalu tebal. Tinggal tempelin dompetnya aja. Oke. Tuh. Ini saya pegang NFC nya ya. Ini NFC nya sudah saya pegang nih. Bisa pegang NFC nya. Dikang Derry. Bawa KTP. Tuh. Atau Ito. Bisa. Atau Ito bisa. Atau Ito bisa ya. Nah Sobat KW. Bukan cuman iklan. Tapi memang bener ini bisa menggunakan KTP untuk menghidupkan dan mematikan motor listrik ini. Canggih bukan? Jadi garansi. Garansi baterai dinamo rangka berapa tahun? Untuk garansi baterai itu kita di 6 bulan. 6 bulan garansi baterai. Dinamo? Untuk garansi dinamo itu 10 tahun all sensor. 10 tahun? All sensor. All sensornya saja. Tapi kalau dinamonya? Dinamonya nggak ada. Nggak ya. All sensornya ya? All sensornya. Rangka 10 tahun. Rangka 10 tahun juga. Rangka 10 tahun. Sol sensornya gitu kan? Airagan setelah, controller sama charger? Controler sama charger. Charger 1 tahun. Baterai 6 bulan. батere 6 bulan. Batere 6 bulan. Dinamo all sensornya exactamente 10 tahun. Rangka 10 tahun. Rangka 10 tahun. Berarti di rangka 10 tahun. whole sensor ke-10 tahun. Bei-O axle infamous user hello baterai. Baterainya 6 bulan. Charger sama Controller di 1 tahun. Garan Gileler 1 bulan dari pembulusan. Jadi, kalau mau menutrikan ada apa-apa, ada servis ke sini kan ya betul kita nggak hanya penjualan ada servis ada sparepart ada sparepart juga jadi lengkap di sini ya oke jadi kita sudah mencoba semua termasuk NFC menggunakan KTP kita sudah mencoba ya mode 123 nya dari T80 tapi di warna apa saja tika Freddy ada warna biru-biru ini warna coklat coklat biru nevi sama merah-merah ya ready tuh di sini ya di siap diambil ya siap diambil Oke jadi kalau mau melihat membeli ya enggak cuman telah panggung sini ada berapa banyak tipe ya ada sepeda listriknya ada motor listriknya ada semua disini disini langsung ke Ibu ingatkan Narsi ataupun ke mana jalan Garuda ngerudah sama bala Indah bala Indah dan Garut dan lupa Garut jadi lupa kan enggak betul kadang lupa karena lupa nasibah kami semoga hari sukses selalu amin amin asap kali tadi ini kita menginformasikan mana salah satu produk dari bingkai yang lebih canggih sekarang bisa menggunakan NFC KTP ito dan harganya cuman 7.300.000 rupiah off the road jadi kapan lagi punya motoristik di bawah 10 juta rupiah sampai jumpa kesempatan juga di channel YouTube vlogger KW salam sehat sukses selalu buat semoga semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh . Bocah kik ik s eh ya 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 Terima kasih